Oke, pada kali ini saya kedatangan 2 HP Samsung serinya A52. HP ini dua-duanya dengan user yang berbeda ya. Dengan user yang berbeda atau kepemilikan yang berbeda, tapi sama. Kasusnya kena rembesan air. Tapi setelah dikeringin soketnya juga tidak berbuah hasil ya. Tetap begini juga, muncul suhu seperti ini. Jadi yang akan kita lakukan adalah memperbaikinya ya. Memperbaikinya tanpa mengganti soket atau papan charger. Caranya adalah kita buka dulu untuk HP-nya. Untuk membongkar Samsung A52 ini cukup mudah ya. Karena lemnya itu tidak sekuat kayak HP-HP yang dulu-dulunya. Jadi kita tinggal bela saja. Ini ya, disini ada, ini kita bela. Kalau sudah kita pelan-pelan gesek seperti ini. Sampai lemnya lepas ya. Hati-hati karena di bawah ada fleksibel LCD, jadi lemnya cokelnya pelan-pelan saja. Kalau sudah kita bisa angkat seperti ini. Bisa dilihat ini hanya double tip saja ya. Kalau sudah, kita buka baut bagian bawahnya ya. Kita buka baut bagian bawahnya. Kalau yang satu ini sudah saya perbaiki ya. Awalnya muncul suhu juga. Setelah itu saya perbaiki berhasil. Maka akan saya praktekan lagi di HP yang satu ini ya. Bisa dilihat sekarang sudah bisa nge-charge. Tidak muncul suhu lagi. Dan kita akan praktekan lagi di HP kedua ini ya. Kita buka keseluruhan baut yang ada disini. Kalau sudah bisa kita angkat ya. Ini blok speaker. Blok speaker harus kita angkat. Kalau sudah kita lepaskan semua soket. Soket LCD, soket papan charger, sama soket fingerprint. Di sini ada satu baut hitam. Ini wajib kita buka ya bautnya ya. Bautnya wajib kita buka. Kita lepaskan soket sinyalnya. Kalau sudah kita congkel di bagian sini. Congkel, kita angkat perlahan. Maka papan chargernya akan terlepas. Sebenarnya kalau kita lihat dari fisiknya ini ya. Ini fisiknya sama sekali tidak. Karatan ya. Atau tidak ada bekas airnya. Tetapi papan ini mendetek kalau terjadi kelembapan atau basah. Tugas kita adalah kita memberikan pluk ya. Pluk solder ini kita berikan ke soket chargernya. Sama bagian IC belakang sini. Bisa dilihat. Kita berikan pluk pada lubang soket charger. Sama komponen yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Setelah itu kita blower ya. Blower menggunakan suhu panas 3,5 atau 350. Di sini kita blower. Kalau misalnya panas kita alas saja menggunakan plat atau apa ya. Usahakan blowernya jangan mengenai mic. Karena kalau mic terkena overhead atau setelah kita blower. Pastikan jangan sampai meleleh ya. Jadi cukup. Sekiranya mulai panas bisa kita hentikan. oke kalau sudah kita diamkan sejenak akan kita tes nanti ya. Bisa dilihat ini ada asapnya ya. Karena panas. Usahakan waktu blower jangan mengenai mic-nya ya. oke akan coba kita tes pengecasannya. Di sini soketnya kita pasang kembali. soket casnya kita pasang kembali. Untuk soket LCD kita pasang kembali ya. Oke. Kita coba ngecas. bisa dilihat. sekarang sudah bisa di cas ya. Persentase 0%. Terus yang muncul suhu di bawah sini sudah hilang. Pertanda bahwa HP ini sudah bisa ngecas. Oke. Jadi begitu saja solusinya. Tanpa diganti ya. PCB-nya tidak perlu diganti. Kita wajib memanaskan saja menggunakan plug agar tidak terjadi apa sih soketnya tidak terjadi meleleh ya. Jadi kita wajib menggunakan plug. Kita panaskan. Setelah itu kita coba cas. Dan maka bisa ngecas ya. Oke. Inilah solusi sederhana untuk perbaikan Samsung A52 yang tidak bisa ngecas karena kelembabah suhu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di komen. Terima kasih sudah menonton.